Halo Sobat Militer, Rudal Jelajah KH-101 merupakan serangkaian rudal jelajah konvensional berkemampuan nuklir yang dimiliki Rusia. Sebagai rudal seluman, KH-101 dirancang untuk menaklukkan sistem pertahanan udara dengan terbang pada ketinggian rendah, untuk menghindari sistem radar dengan hulu ledak konvensional dan berkemampuan nuklir 250 kiloton. Dengan penyimpangan akurasi sekitar 6 meter saja. Selama perang Rusia dan Ukraina berlangsung, militer Rusia telah meningkatkan KH-101 sebagai salah satu rudal terbaiknya, dengan mengandakan hulu ledak dan efektivitasnya terhadap struktur bangunan. Di sini bisa kita lihat ya Sobat Militer, dengan proses pengembangan yang bertahun-tahun dari 1980-an dan segudang pengalaman tempur di berbagai belahan dunia, ya wajah wajar saja. Negara Rusia ini memiliki sistem persenjataan canggih untuk digunakan dalam era perang modern ini. Mudah-mudahan saja, Indonesia, negara yang kita cinta ini bisa maju juga dalam sistem pertahanan militer dan mandiri. Yang penting, jika ada kemauan, semua itu pasti tercapai. Karena semuanya itu tidak ada yang instan, selain me-instan yang Sobat Militer. Lanjut, KH-101 dianggap sebagai senjata serang jarak jauh utama yang diprogram sesuai jalur penerbangan yang diinginkan dengan mencapai jarak jelajah sampai melabihi dari 3.000 km. Rudal KH-101 ini juga dilengkapi dengan peluncur suar atau flare untuk mengecoh senjata pencari panas yang menyerang rudal. Sistem elektronik yang diperkuat dari gangguan jaming serta optik yang lebih baik. KH-101 memiliki panjang 7,45 meter dan diameter 0,51 meter dan berbobot 2.300 kg serta ditembakkan tanpa pendorong dengan mesin turbofan TRDD-50A yang dapat menghasilkan kecepatan 0,58 Mach serta mampu terbang pada ketinggian 30 meter sampai 60 meter dan diperkirakan memiliki daya terbang sekitar 10 jam. Rudal ini dapat dibawa oleh pesawat pengebom strategis Rusia TU-160, TU-95 serta SU-32 Flanker. Untuk navigasi awal, rudal ini menggunakan sistem koreksi elektrooptik yang menggunakan peta lokasi yang disimpan kepada komputer internal rudal untuk melakukan pembaruan lokasi serta didukung navigasi satelit Inersia dan GLONASS Rusia. Dan setelah mendekati target, rudal menggunakan pencari inframerah sebagai pemandu. Situs Informasi Keamanan Bulgarian Militari mengatakan modifikasi pada hulu ledak KH-101 membuktikan adaptasi Rusia yang tak kenal lelah terhadap persenjataannya untuk memenuhi tuntutan pertempuran saat ini maupun masa yang akan datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!